Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua eh pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan materi tentang AutoCAD Civil 3D ya di materi sebelumnya kita sudah belajar membuat alitmen jalan dan cara mengeditnya nah pada kesempatan ini kita akan belajar membuat sebuah potongannya ya membuat sebuah kebutuhan melintang akan ini Oke langsung saja kita mulai sebelumnya kita sudah mengedit ini semua ya kita sudah mengeditnya nah di video kali ini kita akan membuat profilnya kita akan membuat profilnya kita akan buat profil memanjangnya ya kita kebut profilnya Oke terlebih dahulu saya ke sini ini saya akan cek di Oke ini ya kita akan buat profilnya yang ini baik saya ke tab home ya pastikan anda ke tab home kemudian ke profile ini saya buat baru profile ini ada create profile surface profile yang ini baik nah sekarang kita di tampilkan sebuah form surface seperti ini form form surface create profile from surface ini ya Nah ini ada namanya Alikman latihan TV3d jalan yang sebelumnya kita sudah buat kemudian ini ada surface nya ini adalah kontornya ya ini ada surface nya sekarang kita tambahkan di sini ya di sini karena di sini belum ada profile listnya ya ya di sini ada list profile yang kita akan buat nah disini kita akan tambahkan ya di sini add nah disini sudah turun Oke ini profilnya yang kita akan buat nanti kemudian saya lanjut ke drawing profile view Oke maka kita akan ditampilkan tampilkan tampilan yang seperti ini ada selek Alikman ya Alikman kemudian ini ada profile view dan terusnya deskripsi nya silahkan anda mengisinya jika anda ngomong isinya kemudian di sini saya akan pilih profile view oke oke saya akan pilih yang itu major grid kemudian ini saya akan edit di sini oke nah informasinya di sini kita ditampilkan ada information ya informasi ini informasinya misalnya kita mau kasih nama major nama great latihan ya anggaplah latihan civil 3D jalan seperti ini ya ini ada terserah ya Anda mau menamakan apa di sini kemudian selanjutnya saya ke ini ada tampilannya create by siapa ototex ya kemudian ada indet ini ada waktunya dan tangan ini ya waktu dan tanggalnya saya ke gap gap ini ada skalanya ya ada vertikal skala 1 banding 100 oke kemudian ini ada current horizontal scale ya vertikal ini saya buat standar semua ya kemudian saya ke gap ini grid oke nah disini kita akan diminta untuk membuat ininya ada great option ya untuk klik vertikal ini adalah grip-grip yang vertikal yang ini ya kalau anda melihat ini ada garis-garis yang arah vertikal makanya adalah yang great vertikal nya ini saya checklist oke oke untuk profilnya ini ya untuk horizontal grade yang ini saya klik kemudian ini dia saya checklist klip tuh ini profile oke oke kemudian untuk perataannya ya di sini ada top left satu ya ini top left nya satu kemudian eh atasnya dua oke ini saya buat nol aja baik jadi ini nol sama sekali tidak ada jaraknya kemudian ini juga saya buat nol oke jadi seperti itu cuma yang ada dua disini ada nilainya dua dan yang dua oke seperti itu ya kemudian saya ke create sudah nah sudah ya sekarang ke nah yang disini kita tinggal bisa mengatur untuk tekstilnya ini ada tekstilnya ini ada tekstilnya standar kita bisa memilihnya kemudian ini ada ketinggian teks ya ini ada ketinggian teksnya nanti di profilnya ya di profilnya ini ada cuma 5 mm ya kita standarkan saja di situ kemudian 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 untuk offsetnya ini ada offsetnya 50 mm ini saya buat minus 75 kira-kira karena y kebawah ya kebawah ya kebawah nah ini adalah y offset ya jadi arah y nantinya koordinatnya kemudian ini saya buat 45 aja ya 45 y offsetnya ini untuk titlenya ya titel teks ini untuk eh titel teksnya ini 45 offsetnya untuk posisinya ini posisi-posisinya oke nanti sebentar kita akan lihat yang mana-mana saja kemudian untuk gapnya border around the title gapnya ini saya hilangkan saja ya nah ini hilang aja nggak usah diaktifkan udah saya diaktifkan bordernya ya ini ada border around and the title kemudian horizontal axis baik nah disini ada horizontal axis disini eh major tick detail ini ada intervalnya ya interval intervalnya ini saya buat eh intervalnya sebut 50 kemudian ini otot interval major ticknya 50 kemudian minor ticknya saya buat eh 25 aja ya 25 oke 25 itu aja saya rubah ya untuk take justification semuanya standar baik oke nah itu 25 ini ya di sini ini ada bottom dibawah posisinya kemudian ada vertical axis untuk left disini ya kalau kita pindah kesini ya kalau kita pindah kesini nah ini keterangannya disini ya ini eh untuk vertical axisnya saya buat untuk major ticknya dia intervalnya 10 ya kemudian untuk minor tick detail untuk 출 sebut box level atau interval nya kita buat sinival atau intervalnya kita buat lima ya lima aja ya oke lima ya seperti itu baik Nah ini kemudian ke sekitnya seperti ini ya saya diatur kemudian ke display nah ini display ya disini banyak garis ya ini ada left axis title left axis dan seterusnya ya ini banyak sekali Oke untuk warnanya ini saya ganti saja ke putih supaya nanti bisa terlihat ya semua layar yang warna gelap ini saya kekasih warna terang ke putih aja ini juga putih Oke ini kita buat nah seperti itu ini kita buat sekitar ini aja oke nah disini saya akan mematikan beberapa layar yang saya akan matikan beberapa layar ini layar minor ya oke disini saya akan mematikan layar aksis left axis annotation ini ini kita anggap mengaktifkan aja kemudian left ini aksis stick major ini dia yaitu aktifkan aja kemudian minor ini juga dia matikan aja right aksis title ini mati ada apa-apa right axis annotation major ini kita matikan minornya juga tidak seperti itu ya saya munculkan kemudian ini right axis stick major dimatikan aja juga supaya tidak terbanyak garis yang muncul ya kemudian top axis title ini saya hilangkan aja top axis annotation major top axis annotation major ini nah kemudian top axis stitch ya top axis ini ya top top axis tip major ya top axis stick major ini dimatikan aja juga minornya bottom axis annotation ini mati great the frontal minor horizontal great vertical Oke itu aja ya Hai cetakan level hasilnya nanti set apply kemudian summary summary teradah kita oke aja oke ini sudah masuk di sini Anda bisa memberikan deskripsinya apa dan ke next starnya dari 0,00 ya dan disini terakhir moden ke next lagi oke ini standar aja semua nah ini ya label next aja select dan shift oke saya akan pilih profile data wet geometry dan super elevasi yang ini ya oke ini seperti ini saja hasilnya saya next lagi kemudian ini ada cut area fill area kemudian create profile view Oke saya akan membuat sekitar di sini saya klik aja oke ini saja jar kira-kira gimana ya ini agak gini kita tunggu prosesnya ini melengketin pastikan anda memilih eh spek komputer yang tinggi supaya nantinya tidak error saya sendiri sudah menggunakan RAM 16GB kemudian prosesor saya sudah core-core 5 ya kemudian oke eh ini terulang ini kayaknya seperti ini nah kita mengulang ini kayaknya dan salah oke oke saya kembali nah ini kita mengulangi seperti ini ya add sudah draw ini kita lihat di sini misalnya di setting oke sudah dimatikan semua kita apply kemudian oke oke kita cek satu persatu ya informasi profilnya keep oh ternyata belum ya kayaknya kembali ke yang tadi ini kita setting ulang di profile kemudian informasinya saya kembalikan dulu kesini saya akan tutup dulu ya ini ke create surface view eh ini site oke sudah ada hos tak mungkin ya Wid 기 terlihat hal yang sama di klik ini cuma diverse kemudian ini ya di koden.dol dan ter studying symbol juga di sini dua ya seluruhnya dua Oke seperti itu location lokasinya ke bottom ini saya buat minus 75 ini saya buat tempat lima Oke seperti itu titel horizontalnya ini kita buat 50 ini saya buat 25 aja tuh vertikal aksis ini saya buat 10 saya buat lima baik Oke seperti itu aja display saya matikan like ini ya teks seminar teks right axis detail ini off Oke seperti ini aja horizontal Oke seperti ini bottom right axis detail ya reaksis Oke restetel mati oke koden saya oke lagi saya apply ya koden oke next kemudian next lagi kemudian next lagi kemudian ini saya ganti ke geometri next lagi kemudian create Oke saya akan letakkan sekitar ini aja oke oke ini sudah jadi ya ini sudah jadi baik profilnya ini sudah jadi nanti di video berikutnya kita akan mengaturnya semuanya ya nanti di video berikutnya kita akan atur semua yang ini oke saya kira untuk sementara video kita seperti itu nanti di video berikutnya kita akan mengedit semua yang ada di sini ya karena ini masih kurang rapi ya terlihat masih kurang bagus sama sekali oke nanti kita akan mengedit di video-video berikutnya bye